Piala Dunia Viva Yang juga merupakan sponsor besar Viva Hubungan semacam ini bukan kebetulan atau sekedar urusan bisnis sederhana Selama bertahun-tahun pemerintah Korea Selatan menerapkan strategi untuk membangun dan memproyeksikan soft power mereka Negara tersebut mengembangkan keterikatan dengan audiens sasaran mereka di seluruh penjuru dunia Tak hanya lewat sepak bola, musik, dan mobil Ini juga dilakukan lewat film seperti pada saat yang berhasil menyambat piala Oscar hingga serial TV populer seperti Squid Game Korea Selatan bukan satu-satunya yang memiliki keuntungan dari audiens yang disediakan Viva Kini makin banyak mitra kunci Viva yang merupakan perusahaan besar dari negara-negara yang bertekad memperluas jangkauan mereka lewat kepopuliran sepak bola Qatar Airways contohnya yang jadi mitra resmi penerbangan Viva Tak hanya sibuk berjualan tiket pesawat, maskapai milik pemerintah Qatar ini juga memainkan peran penting dalam upaya negaranya untuk menjadikan bandar udara internasional hamad Salah satu hub utama penjalanan global Maskapai pemenang penghargaan tersebut menjadi instrument soft power yang efektif untuk menyampaikan kepada audiens global Mengenai apa itu Qatar dan ingin menjadi seperti apa negara itu Pada gilirannya, Qatar Airways dan aksi Qatar menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022 adalah ilustrasi bagaimana sebuah negara berkeinginan untuk menceritakan kepada dunia tentang dirinya Hal yang sama juga berlaku bagi Cina Walaupun sektor olahraga dan industri nya tersendat semenjak pandemi Empat sponsor penting Piala Dunia yang mulai dari elektronik seperti Hisense, Vivo, dan apapun mulai dari properti hingga media berasal dari Cina Daftar ini penting bagi negara yang berharap untuk suatu hari dapat menjadi tuan rumah, perhelatan akbar tersebut, dan menyebarkan pengaruhnya ke seluruh dunia Di samping sponsor utama Piala Dunia terdapat sebuah tradisi dari kompetitor bisnis untuk melakukan metode pemasaran selama berlangsungnya turnamen Ini merujuk pada bagaimana berbagai merek menggunakan Piala Dunia sebagai alat pemasaran Kesimpulannya, ambisi mahal Qatar dalam menyelenggarakan turnamen besar ini berhadapan dengan kritik dan protes dari negara-negara maupun perusahaan Tahun ini tampaknya sponsor sepak bola tak lagi soal berjualan Kemanapun kita menengok, selalu ada poin geopolitik untuk digolkan